Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DDSHL M1. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, video tutorial yang berjudul tentang pengisian data tabel di tabel adzin. Di sebuah website atau di database. Tapi sebelumnya, untuk kelangsungan channel ini, dimohon untuk mengklik subscribe, like, dan komen. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana caranya untuk mengisi data tabel di database. Kita buka saja, database-nya, database itu disimpan di sebuah aplikasi, ya, CAM. Untuk aplikasi CAM, bisa download juga. Sudah tersambung, ya, ini aplikasi CAM-nya. Jadi, untuk menjalankan localhost itu harus punya aplikasi CAM, nanti aplikasi CAM harus disambungkan, ya, seperti ini. Jadi, kalau posisi seperti ini, berarti kalau localhost belum jalan. Jadi, harus dijalankan dengan cara klik start. KPC dan MySQL, ya. Untuk melihat database-nya, ya, untuk melihat database-nya, database-nya untuk apa, ya? Kita akan, saya sudah buat, disini, aplikasi, ya, aplikasi, ya, aplikasi, atau web, login, ya, login, ya, itu tentang SAD, ya, ada halaman, apa halaman untuk login, 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 ya. Nah, disini. Ini ada halaman login, ya, di mana, apa, tidak bisa, tidak bisa login, ya. Ini, localhost, nah, ID, password yang Anda masukkan salah. Jadi, selain, apa, selain kita membuat, apa, mengisi tabel login admin, login, password, dan user pada database, kita, apa, kita membuat, ya, bisa membuat sendiri. Jadi, kita coba, kita coba, buka, apa, apa, database-nya, dengan, klik, mysql, adminnya, klik, ya. Nah, disini, tidak gratis untuk SAB, SAB itu untuk sarana air besi, ya, yang saya buat, aplikasi ini. Nah, disini, disini ada tabel admin, ini tabel admin, sengaja saya sudah hapus, ya, diposongkan. Nah, disini, untuk apa, saya hapus, kenapa? Nah, karena, kalau kita download dari Google, biasanya, pas suka, database-nya itu, tidak ada, ya, di mana ada file-file yang, apa, file-file untuk, apa, untuk mengakses, ya. Jadi, database-nya biasanya ada, apa, ada sebagian, ada yang hilang. Nah, kita, yang pertama, itu, kita harus, apa, harus bisa, ya, harus bisa membuat, apa, database, ya. Ini, misalkan, saya sudah hapus, apa, tabel admin-nya, ya, tabel admin-nya, sengaja. Nah, tabel admin-nya, ini digunakan untuk, apa, mengisi user dan password. Jadi, kita coba membuat user dan password di tabel admin, ya. Karena, kalau ini tidak dibuat, tidak diisi tabel ini, maka tidak bisa mengakses, ya, lama login ini, login ini, untuk admin, ya, admin. Karena, admin itu berguna untuk, apa, mengisi data, ya, jadi, kalau tidak bisa login itu, apa, gimana. Kita buka lagi, apa, database-nya, database-nya, di sini tabel admin, nah, ada ID admin, ada user, ada password, dan user-nya. Nah, bagaimana caranya, 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 yaitu, di sini, kita dirubah dulu, file-nya ke file-nya, l, csf, ya. Kita export, ya. Kita export, ini-nya, kode-gen-nya, kita ubah menjadi csf for my, csf, csv for msl, ya. Lalu kirim, nah, ini, sudah di-explore, nah, kalau sudah di-explore, kita buka, ya, ini pasang, ya, jadi, kita isi di-explore, ya. Ini ID-nya, ID admin-nya, satu, kita isi, user-nya, mau, apa, biasanya, mau nomor HP, ya, nomor HP, boleh. Oke, 85, 223, 970, 120, pakai saya, 85, 85, 85, nggak apa-apa, ya. Jadi, kita akan banyak password-nya, kita buat, misalkan, 76, 2003, sepatutnya pakai grup, boleh. Nah, disini, password, nah, disini, untuk user itu, nanti ini aksesnya, ya, aksesnya ada usernya itu, kita isi dengan, text-in, ya, ini, nah, sudah, kita, text, ya, kita text, ya, kita text, seperti ini, kita simpan, tapi, sebelum disimpan, kita harus dirangkan dulu, apa, kepala padelnya, ya, kepala padelnya, yang ini harus dirangkan, karena untuk di-impor itu, nanti akan gagal. kita simpan, jadi, kita, kita sudah punya, ya, usernya, 85, 223, 973, 120, dan, password-nya belajar di admin, ya, ini, itu nanti untuk, asetnya admin, atau install. kita, kita save saja, disini, save-nya harus kita buat ke file.jsf, ini, setelah itu, kita buka lagi database-nya, nah, setelah itu, kita klik import ini, ya, import, klik import, klik import, jadi, di tabel admin, ini tabel admin yang tadi, yang kosong, klik import, kalau pilih file-nya, setelah kirinya apa, file-nya dikili, nanti file-nya di mana, di download, ya, kita, nah, ini, biasanya, disini suka gagal, untuk import, ya, untuk, supaya tidak gagal, ya, disini, ada, CST, ya, CST, ini, kita pilih, kalau kita pilih CST, biasanya suka gagal, kita menggunakan CST using data, setelah itu, kita turunkan,